Intro Arsul Sani terpilih sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi atau MK dalam rapat paripura DPR ke-7 masa persidangan pertama tahun sidang 2023-2024 pada selasa 3 Oktober 2023. Arsul terpilih usaha dilakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 3 DPR. Ia mengalahkan 6 kandidat Hakim Konstitusi usulan DPR lainnya untuk menggantikan Wahiduddin Adams yang segera pensiun. Apakah laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon Hakim Konstitusi tahun 2024 tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan? Pujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dalam rapat paripurna diikuti persetujuan anggota Dewan lainnya dan Ketukan Palu. Adapun, Arsul Sani merupakan Wakil Ketua MPR dan juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Sebelumnya, ia menyatakan akan keluar dari P3 dan mundur sebagai anggota DPR, usai terpilih jadi Hakim Konstitusi. Dengan begitu, dia mengklaim akan tetap independen. Di undang-undang MK itu disebutkan bahwa Hakim MK itu tidak boleh menjadi anggota parpol dan tidak boleh menjadi pejabat negara, yaitu memang harus ditaati, ya sudah, kita terima. Kata Arsul kepada wartawan usai uji kelayakan dan kepatutan. Jika nanti ada sengketa pemilu yang menyangkut P3, maka Arsul menyatakan tidak akan melibatkan diri karena masih ada delapan Hakim Konstitusi yang lain. Dengan begitu, dia tidak akan terlibat benturan kepentingan. Saya harus menghindari posisi benturan kepentingan, conflict of interest. Jadi kalau sengketanya pemilu itu pilek misalnya, yang menyangkut P3, saya tidak boleh ada di situ, katanya. Sebagai informasi, Arsul merupakan pengacara yang juga lama berpolitik. Dilansir dari berbagai sumber, lulusan S3 Justice and Policy dari Glasgow Sheldonian University ini sudah menjadi anggota DPR sejak 2014. Lalu, sejak 2019, Arsul terpilih menjadi wakil ketua MPR. Sementara itu, dia sempat menjadi sekretaris jenderal P3 pada 2016 hingga 2021 sebelum akhirnya diangkat menjadi wakil ketua umum P3. Terima kasih. Terima kasih.